Hai teman-teman sore-sore Bu etalah kerdeenya air niranya sedang di masak sabarailah ya di asaknya sabarajam sampai kabur sampai ke saat sampai ke saat nah ini gulanya yang sudah jadi belum ini yang di atas yang sudah jadi halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pada video kali ini kita akan mengikuti abah petani yang akan mengambil air nira dari pohon aren sekarang kita berada di area pesawahan warga abah petaninya di belakang sana nah teman-teman sekarang kita berada di area pesawahan warga yang belum dipanen cukup luas sedangkan disana posisi hutan dari pohon aren ya padinya lumayan bagus sudah menguning dan mungkin dalam beberapa hari akan dipanen teman-teman mari kita turun api nih yang meniru banyak kita yang ditemua namanya saraya saya saya maju maju saya maju 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 saya kes kes sabar ilah ya di asalkan dia asap sabar jam gitu sabar jam sampai kaburit sampai ke saat nah ini gulanya yang sudah jadi belum ini mah yang di atas oh nih 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 yang sudah jadi ini gula aren khas ujung kulon si mangu itu nanti kita minta kita minum dan ini yang sudah jadi nih ya jadi teman-teman karena waktu sudah tidak memungkinkan jadi kita nggak ikut ke hutan arennya karena masih cukup jauh tapi apa waktu sore ya Oh iya waktu pengambilan niranya juga biasanya pagi atau sore sedangkan ini siang hari nah sekarang kita ada di tempat memasakkan ini rumah bisa dibilang tempat produksinya gula aren ini niranya yang sedang di apa matangkan dan ini yang sudah jadi nih nah ukurannya besar dan ini gula arennya ya yang sudah jadi kita coba petik sedikit manis dan pastinya ini alami tidak ada campuran apapun kita akan mencoba air nira yang sedang dimasak karena air nira yang dipanen pagi tadi sudah dimasak semua ini sudah mau matang biar minumnya enak kita pindahkan ke yang ada pegangannya biar lebih segar kita mau minumnya di tengah pesawat ini rumah produksinya teman-teman sedangkan kalau untuk perkebunan arennya itu berada di tengah hutan sana dan kebetulan timingnya kita nggak pas jadi nggak bisa ikut langsung ke hutan dan untuk mengambil nira karena mereka memang schedule nya di pagi hari dan sore hari jadi kalau siang hari mungkin masih menunggu air nira itu terkumpul baru sore nanti diambil ya gitu diambil dari kejauhan sana juga ada yang sedang memanen padi kita minum disini nih sambil duduk nih ada yang jemur pakaian bismillahirrahmanirrahim ini saya pertama kali mencoba nyobain air nira yang sedang dimasak yang pasti rasanya manis manis sekali manis manis banget alami tanpa campuran apapun sampai habis teman-teman satu cup ini airnya manis seperti gula gula cair mungkin gula aren yang dicairkan kurang lebih rasanya seperti itu kan tetapi masih original masih apa namanya masih bisa dibilang jernih warna sesuai dengan warna asal ketika diambil dari pohon niranya begitu ya nah teman-teman bambu yang saya nah ada di belakang saya ini nih untuk tempat air nira ketika dari hutan sana tempatnya tempatnya dari bambu ya ini kemungkinan bambu betung karena ukurannya besar ah dan coba berikan yang seems yang bahwa itu ya sebelumnya Nah teman-teman sekarang kita menuju pulang meskipun tidak bisa melihat proses pemanenan air mirah secara langsung tapi kita sudah bawa satu apa istilahnya kalau dipandenglah itu kanderon satu kanderon gula aren. Lumayan sampai perjalanannya kurang lebih satu kilometer ya Nah ya teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai semoga menambah informasi untuk teman-teman terutama yang membutuhkan informasi mengenai produksi gula aren di Pandai Gelang Banten. Sampai jumpa di video selanjutnya salam peduli salam berbagi salam sang petualang sosial.